5 jago luar biasa jilid 1. Kembali dari rahasia dari perjalanan, pedang sakti selalu membawa jasa baru, pohon cemara menyaring sinar rembulan, beningnya air mengalir di atas batu, jelita ayu bagaikan bunga mekar, menggoncangkan jiwa dan sukmalara, tiohwian bunga kerajaan hon, kuihwi bunga ahalatong, jelita dan berseri bunga, sedap dipandang elok ditatap. Risau dan resah tersapu bersih tubuh terkulai terlena mabuk, pedang tergantung, cawan terbalik, anggur segantang diminum habis, puteri jelita hanya tersenyum. Mengawasi dengan lambai sutra hijau, angin telah meratakan semuanya. Siliran angin yang menghembus lembut sekali daun-daun yang liu di sepanjang jalan itu yang bagaikan diajah untuk bercengkrama, sehingga daun-daun yang liu yang memang lemah itu bergoyang-goyang, bagaikan seorang penari istana seorang kaisar yang sedang melenggang, meliuk-liuk tubuhnya membawa tarian. Udara cerah, matahari pagi memancarkan sinarnya yang tidak begitu terik, burung-burung kecil berkicau di sekitar tempat itu. Beberapa orang petani dengan membawa pacul tampak melalui jalan tersebut, mereka akan berangkat menuju ke sawah masing-masing yang akan digarapnya. Keindahan alam di sekitar tempat tersebut, membuat beberapa petani tersebut melangkah sambil bersyul atau atau bernyanyi-nyanyi tampaknya riang dan gembira. Itulah suasana permai dan keadaan alam indah di luar perkampunya Luanyuancung yang terdapat di sebelah barat dari negeri Thaili. Walaupun Thaili merupakan kerajaan kecil yang tidak sebesar dan semegah kerajaan Song, Nam Thaili merupakan kerajaan yang memiliki tanah subur, pemerintahan yang baik, rakyat hidup aman makmur, di mana Thaili merupakan kerjaan kecil yang memiliki seorang kaisar yang dicintai dan dikasehi oleh rakyatnya. Waktu itu yang duduk di singgah sana Thaili dan memerintah adalah Toan Hongya, Toan Cheng. Raja ini masih berusia muda, belum lagi lebih dari 30 tahun, namun ia pendai sekali mengatur negerinya, di mana Toan Cheng berhasil membawa negerinya itu ke jaman keemasan, rakyat tidak perlu dibebani pajak ini dan itu, juga para pembesar negari tidak ada yang korup, tidak ada kejahatan di negeri yang aman dan makmur tersebut, walaupun tidak semua rakyat hidup dalam kekayaan dan kemewahan namun juga tidak ada yang hidup melarat dan sengsara. Semuanya serba berkecukupan dan rakyat puas dengan raja mereka yang berhasil membawa negeri mereka ke puncak kemakmuran yang ada seperti sekarang. Terlebih lagi memang Thaili memiliki tanah yang subur, hawa udara yang cocok untuk petani, rakyatnya tak terlalu dibebani oleh berbagai macam peraturan. Dengan demikian roda pemerintahan yang ditangani oleh Toan Hongya berjalan dengan lancar. Apalagi raja Thaili yang satu ini tidak gemar bengsoya-foya, juga sejauh itu tidak pernah memiliki niat untuk mengadakan perluasan kekuasaan di luar Thaili, semua kerajaan tetangga diperlakukan sebagai negara yang patut saling menghormati. Tapi itu, di antara bergemulainya daun-daun yang liu yang bergoyang-goyang diajak bergurau oleh siliran angin, nampak dua orang penunggang kuda yang merarikan kuda tunggangan mereka dengan perlahan. Tampaknya mereka melakukan perjalanan tidak tergesa-gesa, dan juga mereka pun tengah menikmati keindahan alam di sekitar tempat tersebut. Dari jalan yang mereka lalui tidak henti-hentinya mereka memuji akan keindahan alam di negeri Thaili tersebut, yang jika dibandingkan dengan alam selatan dari kerajaan Song, yaitu Kang Lam, tentu tidak akan kalah. Kedua penunggang kuda itu terdiri dari seorang Tojin berusia kira-kira 38 tahun, mengenakan jubah pertapa berwarna abu-abu, kumis dan jenggot yang tipis, wajah yang merah berseri-seri gembira sehat, dan di punggungnya napak pedang bersilang terikat baik dengan ronce berwarna merah yang berkibar-kibar dimainkan oleh angin atau goncangan larinya kuda. Kawannya seorang laki-laki juga namun bukan Tojin, Tozu dari agama Tu, hanya seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, tampak periang sekali. Sepanjang jalan hanya suaranya terdengar memuji ini dan itu tidak henti-hentinya, diselingi oleh tertawanya yang gembira. Walaupun usianya telah dewasa namun tampak kekanak-kanakan sekali, karena tidak jarang dimenoleh kepada si Tojin dan telah menanyakan asal mulanya pohon yang liu, dewi mana yang menjadi penunggu pohon itu dan bagaimana terjadinya awan, bagaimana bisa datangnya hujan dan bagaimana jika malam bintang-bintang maupun rembulan bisa muncul menampakkan diri, lalu di siang hari matahari juga yang telah menggantikannya. Semua itu ditanyakannya tidak henti-hentinya, namun kawannya si Tojin selalu menjelaskannya dengan sabar. Tampaknya dia tidak pernah jemuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kaun seperjalanannya ini. Suheng, kata pemuda itu sambil menarik tali kendali kudanya, dan berhenti di bawah pohon yang liu, yang daunnya tumbuh lebat dan subur sekali. Ada yang ingin kutanyakan padamu lagi, entah kau mau menjelaskan atau tidak? Tojin itu membiarkan kudanya melangkah perlahan-lahan menghampiri kawannya, ia tersenyum sabar, kemudian sambil menggerakkan perlahan budetim, kebutan bulu yang terbuat dari bulu-bulu kuda atau bisa juga dari helai-helai bulu perak dicampur emas atau bisa juga terbuat dari bulu-bulu yang dirajut benang sutera, telah mengangguk. Ciusute, apa yang ingin kau tanyakan lagi tanyanya sambil tetap tersenyum? Apakah mengenai asal mulanya bisa ada batu-batu di tanah, atau pertanyaan mengapa burung bisa terbang di angkasa dan manusia tidak bisa terbang seperti burung-burung itu? Pemuda itu, Ciusute menggelengkan kepalanya beberapa kali sambil katanya, bukan, bukan itu yang ingin ku tanyakan Suheng. Tetapi yang ingin ku ketahui mengapa pohon yang liu memiliki daun yang demikian lebat dan cabang maupun rantingnya yang demikian lemah-lemah gemulai seperti ini, tidak seperti pohon-pohon lainnya yang tumbuh tegak dan kuat dengan cabang dan rantingnya yang tumbuh tegak dan kokoh, misalnya saja pohon goong-tong. Pohon itu tumbuh demikian besar dan kokoh-kuat, demikian gagah dengan cabang dan ranting yang demikian kokoh dan kuat-kuat. Tidak demikian halnya dengan pohon yang liu yang seluruh cabang dan rantingnya lemah-lemah gemulai seperti itu. Dapatkah Suheng menceritakan sebab-sebabnya? Tojin itu tidak segera menyahuti. Ia masih tetap tersenyum, namun mengangkat kepalanya menengadah mengawasi gumpalan-gumpalan awan yang memutih di langit, lalu menghela nafas perlahan sambil bergumam, Inilah rahasia alam, sayang kau belum lagi mengerti Ciu Sute setelah menggumam begitu. Tojin tersebut menoleh kepada Ciu Sute itu, tanyanya, apakah kau belum bisa memecahkan rahasia alam yang satu ini? Bukankan kau telah ikut bersamaku selama tujuh tahun, Ciu Sute? Sute itu tertawa. Memang sutemu ini terlalu bodoh dan otaknya tumpul, Suheng, mungkin soal pohon yang liu yang batang dan rantingnya lemas ini pernah kau ceritakan kepadaku, namun aku telah lupa kembali. Tojin itu tersenyum, ia berkata perlahan, Bukan begitu maksudku bukan itu yang ingin ku tanyakan padamu. Lalu apa yang ingin Suheng katakan? Apakah yang ingin diceritakan oleh Suheng bersengkut paut dan berhubungan dengan riwayat pohon yang liu tanya Sute itu? Sikapnya memang masih terlalu kekanakan-kanakan sekali walaupun usianya sudah lebih dari dewasa. Tojin itu mengangguk. Ya, pertanyaanmu sesungguhnya merupakan sebuah pertanyaan yang baik sekali kata Tojin itu sambil tersenyum sabar. Itulah sebuah pertanyaan jika ingin dikaji-kaji mengandung arti yang dalam sekali. Kau tanpa sadar telah menanyakan dua sifat yang terdapat di dunia ini, yaitu Im dan Yang yaitu keras dan lunak, panas dan dingin, baik dan jahat dan lain-lainnya lagi yang mempunyai sifar bertentangan satu. Dengan lainnya karena Im dan Yang memang tidak pernah dapat disatu padukan sampai kapampun. Mendengar Suhengnya berbicara bukan perihal riwayatnya pohon yang liu, malah berbicara soal Im dan Yang, dua macam sifat pelajaran yang terdapat pada latihan-latihan tenaga Iwakang dan ilmu silat, adik seperguruan yang dipanggil Chiu Sute itu telah tertawa. Suheng, yang kutanyakan adalah riwayat pohon yang liu itu, jadi bukan pelajaran Iwakang katanya. Benar mengangguk Taujin tersebut. Lalu dia memandang ke langit lagi, seperti yang tengah memikirkan kata-kata yang tepat untuk memberikan penjelasan kepada Chiu Sutenya ini. Setelah berdiap sesaat, baru dia meneruskan perkataannya, memang benar, aku memang ingin menjelaskan apa yang kau tanyakan itu jauh lebih luas dari apa yang kau maksudkan. Seperti kau lihat Chiu Sute, pohon yang liu memiliki pohon dan ranting yang lemas, yang tampaknya begitu lemah gemulai, tidak memiliki sifat kegagahan sama sekali. Ditiup oleh hembusan angin yang perlahan, ia selalu mengikuti arah hembusan angin tersebut. Sama sekali tidak memperlihatkan sifat menentangnya. Tidak demikian halnya dengan pohon Gowitong, pohon yang tumbuh kuat tampaknya sangat perkasa, jangankan hembusan angin, sedangkan terjangan topan dan badai akan ditantangnya, dengan batang pohonnya yang tumbuh tegak sekali, memperlihatkan sikap yang gagah sekali. Tetapi tidakkah kau dapat menarik kesimpulan dari kedua sifat yang terdapat pada kedua macam pohon ini, yaitu yang liu dengan Gowitong? Maksud suheng tanya pemuda yang tampaknya kekanak-kanakan itu. Jika kita ingin mengambil perumpamaan, maka kita bisa mengumpamakan pohon yang liu itu sebagai golongan IM, dan pohon Gowitong di golongan yang. Tapi jika hendak kita bicarakan soal kegagahan, walaupun pohon yang liu itu tampaknya lemah-lemah gemulai dan Gowitong merupakan pohon yang kuat dan menonjolkan sifat perkasa, toh kenyataannya jika kita hendak memperbandingkan mereka, pohon yang liu jauh lebih menang dari Gowitong. Mengapa begitu suheng tanya cuyusute itu dengan perasaan ingin tahu? Sekarang begini saja, coba kau patahkan dahan yang liu itu dengan mempergunakan tiga bagian dari tenaga iwakangmu, belu tentu kau bisa mematahkannya, karena yang liu memiliki sifat lemas, alat dan tidak mudah untuk dipatahkan. Selalu yang liu menerima dan menuruti arah yang diterimanya, baik tiupan angin maupun tenaga yang hendak mematahkannya, namun jelas karena alatnya, dahan itu tidak mudah patah. Tetapi Gowitong yang kaku dan keras yang nampak begitu kuat, dengan hanya mempergunakan dia atau tiga bagian tenaga iwakangmu tentu kau dapat mematahkan dahan pohon tersebut. Sekarang kau mengerti cuyusute. Pemuda yang dipanggil dengan sebutan cuyusute itu seperti baru tersadar, dia mempergunakan tangan kanannya untuk mengetok-getok keningnya sambil berkata, ai, ai, mengapa aku jadi tolol begi jitu? Memang benar yang suheng katakan, yang lemas itu belum tentu daat dirubuhkan, namun yang kuat dan kaku jauh lebih mudah ditumbangkan. Tepat dan demikian pula halnya dengan latihan iwakangmu yang telah kuberikan kera-kera melatihnya pada tahun yang lalu, jika kau telah berhasil menembusi rahasia. Yang liu dan gowitong tersebut, tentu jauh lebih mudah buatmu mempelajari iwakang itu. Ciusute itu menganggup beberapa kali memang percakapan kedua orang ini merupakan percakapan yang tampaknya biasa-biasa saja, namun sesungguhnya di dalam percakapan itu terkandung makna dan isi akan pelajaran aliran iwakang kelas tinggi, yang menyangkut rahasia kekuatan lemas dan keras, lunak dan kaku, im dan yang. Rupanya kedua orang ini merupakan dua orang rimba persilatan yang memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi sekali. Tapi Suheng, engkau belum lagi menceritakan asal mulanya pohon yang liu bisa memiliki dahan dan ranting yang lemas-lemah gemulai seperti itu. kata Ciusute itu kemudian setelah mengangguk-angguk beberapa kali waktu telah berhasil meresapi pelajaran iwakang yang diberikan Suhengnya itu. Soal riwayat mengapa pohon yang liu memiliki dahan dan ranting yang lemas-lemah gemulai seperti itu hanya merupakan cerita yang singkat sekali. Pohon yang liu adalah jelmaan dari Dewi Liusyan Ongbyo dari Kerajaan Langit, yang menerima kutuk dari Raja Langit karena telah melakukan sebuah dosa. Seorang Dewi di Kerajaan Langit masih bisa melakukan sebuah dosa tanya Ciusute sambil mementang matanya lebar-lebar. Suhengnya tersenyum, dia melompat turun dari kudanya, katanya. Mari kita beristirahat di bawah pohon yang liu, nanti ku ceritakan seluruhnya padamu prihal riwayat pohon yang liu ini. Ciusute itu jadi kegirangan, ia gesit sekali melompat turun dari kuda tunggangannya. Waktu kakinya menyentuh tanah, sama sekali tidak menimbulkan suara. Itu menunjukkan bahwa ginkang yang dimiliki Ciusute memang telah mencapai tingkat yang tinggi. Dia telah menuntun kudanya dan kuda Suhengnya untuk diikat di batang pohon yang liu, lalu duduk di samping Suhengnya, katanya dengan sifat kekanak-kanakan, Suheng kau boleh memulai menceritakannya Suheng, aku akan mendengarkannya baik-baik. Tojin itu tidak segera bercerita, hanya mengawasi pada Ciusute-nya dengan wajah dan sikap bersungguh-sungguh, Katanya, sebelum aku menceritakan prihal riwayat pohon yang liu itu, ada sesuatu yang hendak ku minta darimu, di mana engkau harus memberikan janjimu, Ciusute, itu sebagai syaratnya. Jika engkau tidak bersedia berjanji, maka aku pun tidak ingin menceritakan prihal Dewi Liusian Ongbyo yang menerima kutukan Raja Langit sehingga dikutuk menjadi pohon yang liu. Ciusute itu tidak sabar, katanya, cepat katakan Suheng, janji apa yang kau kehendaki aku ingin segera mendengar cerita mengenai Dewi Liusian Ongbyo itu. Ciusute, kau tahu bahwa kita tengah melakukan perjalanan untuk menemui seorang kata Suheng itu sabar. Ya untuk bertemu dengan Toan Hongya yang menjadi raja di Tahili menyahut Ciasute itu. Benar. Dan sekarang kita telah memasuki wilayah kerajaan Tahili. Yang kuharap darimu dan engkau harus berjanji, selama berada di wilayah Tahili ini engkau tidak boleh menimbulkan keonaran dan kerusuhan, engkau harus menjaga tingkah lakumu yang berandalan itu jangan sampai memancing. Keributan, engkau harus bicara baik-baik jika tengah berhadapan dengan Toan Hongya, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh berandalan dan tidak boleh bertindak semau hati. Aduh! Aduh! Banyak benar yang harus kupatui teriak Ciusute itu sambil tertawa. Baiklah-baiklah aku berjanji tidak akan berandalan, akan bicara baik-baik jika berhadapan dengan raja yang agung itu, akan berusaha membawa tingkah laku yang baik dan tidak menimbulkan keonaran dan kerusuhan. Nah Suheng, sekarang boleh mulai bercerita mengenai Dewi Liusyan Ongbyo itu. Suheng itu mengangguk, dia berbicara dengan sikap tenang dan sabar, baik, baik. Dewi Liusyan Ongbyo telah melakukan suatu dosa, di mana dia memiliki hubungan gelap dengan seorang dewa penjaga install kuda, di mana mereka berkasih-kasihan. Itulah dosa yang tidak berampun. Dengan demikian, waktu Raja Langit mengetahui kelakuan buruk dari Dewi dan Dewi tersebut, segera keduanya dipanggil menghadap. Di hadapan Raja Langit mereka berusaha menyangkal, namun mana dapat? Raja Langit lebih mengetahui dengan jelas. Karena dusta mereka dan berusaha menyangkal, maka Raja Langit murka, hilang kesabarannya. Dalam keadaan marah seperti itu telah keluar kutukannya, Liusyan Ongbyo, selama puluhan tahun kau menjadi seorang dewi yang mempunyai kedudukan yang mulia dan agung di Kerajaan Langit, namun jiwamu bukan jiwa seorang dewi, masih kotor dan rendah seperti hal manusia. Karena itu engkau kukutuk menjadi yang liu lalu Raja Langit itu pun mengutuk dewa penjaga install kuda yang bergelar Bun Ongsian Jin. Dewa ini telah dikutuk menjadi batu giyok yang akan menemani dewi Liusyan Ongbyo. Walaupun dewa dan dewi itu menangis sesambatan memohon pengampunan dari Raja Langit namun kenyataannya kutuk Raja Langit telah terjadi. Mereka dilempar ke dunia dan dewi Liusyan Ongbyo telah menjelma menjadi pohon yang liu berkembang biak dan sampai sekarang ini jadi banyak dan terdapat di mana-mana, jika memang dia berkembang biak sampai seratus ribu batang pohon yang liu, maka hukumannya akan habis. Sedangkan Dewa Bun Ongsian Jin yang dikutuk menjadi bangku empat persegi dari batu giyok itu memang selalu berada di samping pohon yang liu untuk tempat duduk-duduk berangin-angin di bawah pohon yang liu. Karena sedih dan berduka, yang liu selalu bergoyang-goyang dengan dahan dan rantingnya yang melambai-lambai. Seperti memanggil-manggil Bun Ongsian Jin yang menjadi bangku, tidak bisa berbuat lain, hanya untuk menampung manusia-manusia yang hendak berteduh di bawah pohon yang liu belaka. Itulah cerita mengenai asal mulanya pohon yang liu dan bangku empat persegi di samping pohon tersebut. Kau mengerti makna dongeng tersebut Chiusute? Pemuda yang dipanggil Chiusute itu telah tertawa sambil kemudian menyahuti, tentu saja agar seseorang tidak melakukan perbuatan dosa. Tojin tersebut mengangguk. Itu merupakan salah satu maksud yang terkandung pada dongeng itu. Tetapi buat kita, orang-orang yang mempelajari ilmu silat, terkandung maksud lainnya lagi, mengandung sifat im, sifat yang lunak dan lembek. Sedangkan bangku memiliki sifat yang, yaitu keras dan kuat. Itulah kedua sifat im dan yang. Sifat yang pun terdapat dalam dongeng itu, di mana jika engkau mau memperhatikannya dengan seksama, banyak memberi petunjuk mengenai pelajaran dan latihan iwakangmu. Chiusute bengong sejenak, namun akhirnya dia tertawa. Benar, benar Suheng, terima kasih atas petunjukmu. Serunya kemudian. Mari kita meneruskan perjalanan mungkin dalam tiga. Hari lagi baru akan dapat mencapai tujuan kita, kata Tojin itu sambil melompat berdiri dengan ringan dan gesit. Chiusute itu mengiakan. Keduanya telah melompat ke atas punggung kuda masing-masing, kaki kuda itu bergerak mencongklang dan berlari-lari dengan perlahan namun tetap menuju ke arah depan menyusuri jalan itu. Siapakah Tojin itu dan si pemuda yang dipanggil Chiusute? Itu? Ternyata Tojin itu adalah tidak lain dari Ong Tiong Jang. Seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandian yang luar biasa. Mungkin di daratan Tiong Goan Ong Tiong yang dari Chuan Chin Kau itu tokoh yang memiliki kepandian terhebat dan sakti, paling murni dan lurus. Sedangkan pemuda si Chiu itu tidak lain daripada adik seperguruannya yaitu Chiu Pek Tong, yang memiliki sifat sangat berandalan sekali. Memang secara resminya Chiu Pek Tong adalah adik seperguruan Ong Tiong yang namun baru beberapa tahun Chiu Pek Tong diterima dalam pintu perguruan Chuan Chin Kau, guru Ong Tiong yang telah meninggal dunia karena usia tua, dan selanjutnya Chiu Pek Tong dibimbing oleh Ong Tiong Jang. Secara tidak langsung sesungguhnya Chiu Pek Tong adalah murid dari Ong Tiong, yang namun secara resminya tetap saja dia sebagai adik seperguruan Ong Tiong Jang. Itulah sebabnya mengapa Chiu Pek Tong tetap memanggil Ong Tiong yang dengan sebutan Su Heng, sedangkan Ong Tiong yang pun tidak merubah panggilannya pada Chiu Pek Tong dengan sebutan Chiu Sute. Kali ini keduanya tengah melakukan perjalanan untuk menemui Toan Hong Jaya. Itulah sebabnya mereka dari Tiong Goan telah melakukan perjalanan yang jauh menuju Tai Li, karena Ong Tiong yang memiliki sebuah urusan yang sangat penting dengan Toan Hong Ya, Toan Cheng, Kaisar Tai Li tersebut. Waktu Ong Tiong yang akan berangkat, Chiu Pek Tong telah merengek hendak ikut serta. Sebagai seorang Tojin yang memiliki hati lemah lembut dan pengasih, Ong Tiong yang tidak tega untuk meninggalkan sutenya untuk menolak keinginannya itu. Dia meluluskan Chiu Pek Tong untuk ikut serta ke Tai Li, asalkan dengan janji bahwa sutenya itu tidak menimbulkan keonaran. Chiu Pek Tong memang telah memberikan janjinya bahwa ia berjanji tidak akan berandalan, tidak akan menumbulkan perbuatan-perbuatan yang bisa memancing keonaran, dan juga tidak akan menimbulkan hal-hal yang dapat mempermalukan nama Chiu An Chin Kou, bahkan Chiu Pek Tong bersumpah tidak akan banyak bicara selama dalam perjalanan. Namun dasarnya Chiu Pek Tong memang seorang berandalan, walaupun usianya telah dewasa dan juga telah memiliki kepandayan yang tinggi, lagak dan sikapnya selalu kekanak-kanakan, bahkan berandalan. Biar dia telah menjanji di sepanjang perjalanan bahwa dia tidak akan banyak bicara, toh selama dalam perjalanan tidak henti-hentinya Chiu Pek Tong bertanya tentang hal ini dan itu. Mulutnya itu seperti tidak pernah diam, selalu ada saja yang ditanyakan namun Ong Tiong yang memaklumi akan sifat dan watak sutenya ini yang walaupun nakal dan berandalan serta kekanak-kanakan, dan toh jiwanya bersih dan jujur, melayaninya dengan sabar sekali. Mereka Suheng dan Sute itu telah melakukan perjalanan lebih dari satu bulan. Pagi itu mereka telah melarikan kuda belasan li. Keduanya tiba di perkampungan Luan Yuan Chung. Kampung itu cukup besar dan ramai, penduduknya puhramah tamah. Tidak terlihat kemelaratan di perkampungan tersebut, yang setiap rumahnya terawat dengan baik, walaupun tidak mau. Keadaan di perkampungan ini sangat bersih. Chiu Pek Tong telah mengawasi sekelilingnya waktu mereka memasuki perkampungan tersebut. Dilihatnya beberapa orang anak lelaki yang berusia natara 8-9 tahun tengah asik bermain kelereng di pinggir jalan, sambil tertawa gembira, Chiu Pek Tong melompat turun dari kudanya. Dengan berjalan kaki saja dia telah menghampiri anak-anak itu. Engkau kecil, aku ikutan main tanda seru katanya dengan gembira. Aku pun memiliki banyak sekali kelereng yang bisa dipergunakan untuk main. Anak-anak itu menoleh pada Chiu Pek Tong, seketika itu juga mereka jadi tertawa. Engkau sudah begitu besar ingin bermain kelereng dengan kami, mana mungkin kami bisa menangi kau kata beberapa orang anak kecil itu serentak. Tapi aku tidak pandai bermain kelereng. Jika memang kalian mahir menyentil kelereng, tentu kalian yang akan menang. Jangan takut, aku tidak akan bermain curang. Chiu Pek Tong setelah berkata begitu lalu merogoh sakunya untuk mengeluarkan beberapa butir kelerengnya. Tidak mau, tidak mau. Tua bangka mau main-main dengan anak kecil, apakah engkau hendak mengakali kami teriak beberapa orang anak kecil itu? Ong Tiong yang melihat adik seperguruannya telah menghampiri anak-anak itu ingin ikut main kelereng, telah memutar kudanya, dia menghampiri. Chiu Sute, kau telah berjanji tidak akan menimbulkan kesulitan dengan-dengan sifat berandalmu itu. Ayo, jangan. Ganggu engo engkau kecil itu setelah berkata begitu. Ong Tiong yang menoleh kepada anak-anak tersebut, tanyanya. Engkau kecil, dimanakah kami bisa memperoleh rumah penginapan? Jalan terus ke arah selatan, nanti kalian akan menemukan rumah penginapan sahut. Dua orang anak kecil itu sambil menunjuk ke arah dalam perkampunyan. Kemudian anak-anak itu asik bermain kembali sedangkan Chiu Pek Tong dengan mendongkol telah melompat ke atas kudanya, dia berteriak nyaring, sasar setan kecil pengecut, belum apa-apa sudah takut kalah bermain kelereng dan takut diakali. Anak-anak itu tidak melayani teriakan Chiu Pek Tong, karena mereka telah meneruskan permainan kelereng mereka. Benar saja berjalan tidak-tidak jauh lagi, mereka telah menemukan rumah penginapan yang cukup bersih dan besar. Segera Ong Tiong yang dan Chiu Pek Tong turun dari kudanya masing-masing, di mana seorang pelayan telah menyambuti kuda mereka dan telah membawa ke istal. Sedangkan seorang pelayan lainnya telah membawa mereka ke ruang dalam rumah penginapan. Ong Tiong yang meminta sebuah kamar, segera pelayan itu mempersiapkannya. Su Heng, aku penasaran pada setan-setan kecil itu, dia bilang aku ingin mengakali mereka, padahal aku si Chiu Pek Tong mana mau bermain curang tanda seru. Ong Tiong YNG tersenyum mendengar perkataan Chiu Pek Tong, katanya, Sudahlah, mengapa engkau harus bermain kelereng dengan anak-anak yang masih sekecil itu? Tidak dapatkah engkau membuang sifat kekanak-kanakanmu itu? Jika memang engkau telah memiliki sifat kekanak-kanakan seperti itu, tentu engkau tidak akan memperoleh kemajuan untuk pelajaran ilmu silatmu, di mana engkau masih saja gemar bermain-main, tidak mau berlatih dengan baik. Chiu Pek Tong hanya tertawa ditegur seperti itu oleh Su Hengnya, dia tidak membantah lagi dan juga tidak mengomel lagi karena tidak diajak bermain kelereng oleh anak-anak itu. Sedangkan Ong Ang Tiong YNG memesan kepada pelayan beberapa macam makanan tanpa barang berjiwa. Mereka berdua telah bersantap dengan lahap karena mereka sangat lapar. Pelayan rumah penginapan itu melihat bahwa tamunya terdiri dari Tojin dan seorang pemuda. Tojin yang masih muda itu tampak gagah dengan kumis dan jenggotnya yang tipis dan Sebatang pedang tersoran di punggungnya, tampaknya bukan orang sembarangan. Sedangkan si pemuda yang menjadi kawannya Tojin itu merupakan seorang pemuda jenggara dan selalu gemar tertawa dengan mulutnya yang tidak henti-hentinya berbicara, ada saja yang dibicarakannya. Dengan demikian pelayan di rumah penginapan itu memperlakukan mereka dengan sikap hormat. Setelah bersantap, Ong Tiong YNG mengajak Ciu Pek Tong untuk beristirahat di kamar mereka. Namun Ciu Pek Tong tidak mau, dia ingin pesiar menikmati keadaan di perkampungan itu. Tapi Ciu Sute, engkau ingat, sekali-sekali tidak boleh menimbulkan keonaran dan jangan membawa lagak berandalanmu lagi. Engkau harus kembali kemari tanpa menimbulkan keributan di luar pesan Ong Tiong YNG. Ciu Pek Tong berjanji, dan dia pun meninggalkan suhengnya keluar dari rumah penginapan itu. Ong Tiong YNG sendiri telah rebah di atas pembaringan untuk beristirahat. Ong Tiong YNG teringat dua tahun yang lalu waktu diadakan pertemuan yang pertama antara jago-jago silat di daratan Tiong Goan dan Toan Hongya yang digelari sebagai lemte atau raja dari selatan itu, ikut diundang untuk merundingkan ilmu silat di puncak Hoan San bahkan akhirnya dari sekian para jago silat yang berkumpul di sana, yang memiliki kepandaian tertinggi cuma lima orang, yaitu Si Tok Si Bisa dari Barat, Aoyang Hong, Tong Xia, Si Sesat dari Timur, Oe Yok Su, Pak Kei, pengemis dari utara, Ang Chit Kong, dan dirinya sendiri yaitu Tiong Sin Tong Ong Tiong Jang. Kesudahan dari pertemuan pertama di Hoan San diakhiri dengan kemenangan Ong Tiong YNG yang dianggap oleh Si Tok, Pak Kei, Tong Xia dan Lem Teh sebagai pemenang tunggal dan memiliki kepandaian tertinggi. Sedangkan keempat jago lainnya itu merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian luar biasa tingginya namun berimbang satu dengan lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekuarangan pada ilmu silat mereka masing-masing. Tidak demikian dengan Ong Tiong, Yang, yang merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian ilmu silat sudah tidak ada celanya dan sangat sempurna sekali. Dengan demikian, Ong Tiong Yang yang telah berhasil memenangkan pertemuan tersebut, di mana dia pun berhak untuk memiliki kitab Kiu Im Chin Keng. Walaupun demikian, Ong Tiong Yang tetap menghormati dan menghargai keempat jago luar biasa itu, karena mereka memang sesungguhnya memiliki kepandaian yang tinggi sekali dan belum tentu berada di bawah kepandaiannya, hanya saja pada ilmu keempat tokoh luar biasa itu masih terdapat sedikit kelemahan pada masing-masing, dan perlu dilatih lebih jauh lagi. Ong Tiong Yang melihat Ban Watong Xia, sesat dari timur, Oeyok Su merupakan seorang yang memiliki perangai yang sangat aneh, hatinya sulit dibaca dan pikirannya sulit diikuti karena dia memang sesat setiap tindak lakunya. Perbuatan yang salah bisa dibenarkan olehnya, karena memang dia memiliki perangai yang aneh dan juga bertindak sekehendak hatinya. Tidak pernah mau teikat oleh peraturan adat yang ada. Demikian Oeyok Su bukan seorang yang mudah diajak untuk bercakap-cakap merundingkan ilmu silat. Begitu pula dengan halnya si tok, si bisa dari barat, Aoyang Hong, seperti juga dengan gelarannya itu, si bisa dari barat, maka tindak tanduknya selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang agak kejam, di mana dia pun yang mahir sekali memergunakan bermacam jenis racun, disamping kepandainya yang memang luar biasa tingginya. Di luar dari semua itu, Aoyang Hong merupakan seorang yang licik, terkadang tidak segan-segan jika memiliki kesempatan untuk makan kaun. Dengan demikian dia pun seorang yang tidak patut untuk diajak berunding ilmu silat. Sedangkan Pak Kei, pengemis dari utara, Ang Citkong, seorang yang jujur, apa yang dipikirkan itulah yang dikatakannya dan sifatnya pulos, di samping berdiri tegak di atas keadilan. Namun ada juga sifatnya yang sulit untuk dimengerti, Raja Pengemis ini yang duduk sebagai Pang Cukai Pang ternyata tidak bektah berdiam di suatu tempat untuk jangka waktu yang lama. Dia selalu berkelana dan jejaknya sulit sekali dicari. Dia pun gemar sekali makan makanan yang lezat-lezat, sampai tidak segan-segan Raja Pengemis ini menyatroni istana Raja untuk mencicipi seluruh makanan Raja yang belum disajikan. Dan terakhir adalah Lam Teh, Kaisar Thaili yang gemar mempelajari ilmu silat. Lam Teh seorang yang pendiam dan jujur, memang seorang Kaisar yang memiliki sikap dan sifat yang agung, maka setiap perkataannya selalu berharga sekali. Karena itu Ong Tiong yang akhirnya memilih Lam Teh untuk diajak berunding ilmu silat. Karena dengan diperolehnya Kiu In Chin Keng, Ong Tiong yang bermaksud untuk membicarakan isi kitab itu dengan Lam Teh. Dengan memiliki kepandayan yang dah sangat tinggi bahkan di antara mereka berlima, Ong Tiong yang paling sempurna ilmu silatnya, sesungguhnya dia tidak membutuhkan lagi kitab Kiu In Chin Keng, hanya saja disebabkan perasaan ingin tahunya, maka Ong Tiong yang beraksud membicarakan isi kitab tersebut bersama-sama dengan Lam Teh. Dia percaya Raja Tai Li itu tentu dapat membantu banyak dalam hal merundingkan ilmu silat itu. Itulah sebabnya Ong Tiong yang bersama Kiu Pek Tong telah melakukan pernalanan ke Tai Li untuk berkunjung pada Lam Teh. Ong Tiong yang menantikan Kiu Pek Tong tidak juga kembali, walaupun hari telah menjelang sore. Hal ini mendatangkan kekhawatiran di hati Ong Tiong yang menyebabkan Kiu An Chin Kau Chu itu khawatir bukan karena dia menduga Kiu Pek Tong menemui kesulitan diganggu orang, namun justru yang dikhawatirkan kalau-kalau dia menimbulkan keonaran dan kesulitan pada orang lain. Inilah yang tidak diinginkan oleh Ong Tiong Yang. Setelah bersantap sore, melihat Kiu Pek Tong belum juga kembali segera Kau An Chin Kau Chu keluar dari rumah penginapan untuk mencari adik seperguruannya itu yang berandalan dan jenaka yang sifatnya masih kekanak-kanakan, walaupun usianya telah lebih dari dewasa. Kemanakah perginya Elo Obo Antong, si tua berandalan, Kiu Pek Tong? Ternyata ketika keluar dari rumah penginapan, Kiu Pek Tong telah menyusuri jalan di perkampungan itu dengan riang dan bersiul gembira, dia memandang sekelilingnya. Jika dilihat ada sekelompok anak-anak yang tengah bermain, dia nimbrung dan mint dihajak untuk ikut bermain. Namun biasanya, anak-anak kecil itu keberatan jika Kiu Pek Tong bermain dengan mereka, karena usia Kiu Pek Tong yang telah dewasa sedangkan mereka masih anak-anak kecil belaka. Tapi si berandalan yang jenaka ini tidak pernah kehabisan akal, dia telah memberi gula-gula cukup banyak, dan membagi-bagikan kepada anak-anak itu dan diajak bermain. Namun dasar memang berandalan, Kiu Pek Tong setiap main mau menang, dan dengan berbagai care dan akalnya dia berudaha. Mengalahkan anak-anak itu. Tentu saja anak-anak itu segera meninggalkannya dan tidak mau bermain lagi dengannya. Waktu menjelang sore, kala itu Kiu Pek Tong berada di pinggiran kampung dan cahaya marah hari yang memerah itu membuat semua pemandangan yang terdapat di sekitar tempat itu menjadi indah sekali. Dia tidak melihat anak-anak kecil yang bermain karena telah pulang ke rumah masing-masing, dengan sendirinya dia hanya sendirian belaka di tempat itu. Kiu Pek Tong garuk-garuk kepalanya karena dia juga bingung harus bermain apa dan pergi kemana untuk mencari kawan-kawan kecil yang bisa diajak bermain. Kiu Pek Tong memang seorang yang tidak bisa diam dan selalu bergerak, dia telah pergi ke sebelah timur, ke barat, ke segala tempat di kampung tersebut namun dengan tibanya seng malam, dengan sendirinya kampung itu menjadi sepi. Setelah putar kayun ke sana kemari dan tetap tidak memperoleh kawan kecil yang bisa diajak bermain, Kiu Pek Tong bermaksud untuk pulang, tapi waktu dia tengah melewati sebuah gang kecil yang panjang yang hanya diterangi oleh lampu-lampu tengloleng berwarna merah redup. Di muka sebuah gedung yang besar, dari dalamnya terdengar suara tabuh-tabuhan yang disertai suara tertawa dari beberapa orang pria dan wanita. Situa berandalan nakal ini juga tertarik hatinya, seperti dikilik-kilik. Dia memang tengah iseng tidak mempunyai kawan bermain dan mengobrol. Karenanya sekarang melihat ada tempat keramaian seperti itu dia menjadi tertarik hatinya, dia segera memasuki gedung itu. Sebelum masuk, dilihatnya di atas pintu tergantung papan merk yang bertuliskan kupu-kupu dan bunga SLJU. Kiu Pek Tong tidak mengetahui tempat apa gedung tersebut, hanya saja waktu tiba di ruang dalam yang menebarkan bau warak dan asap juga dari Hun Chue, pula suara musik yang terdengar di ruangan tersebut dirai oleh suara tertawa beberapa orang wanita, membuat Kiu Pek Tong memandang bengong. Bertahun-tahun selamanya dia selalu berada di Chuan Chin Kau, sebuah kuil yang sunyi, hanya setiap hari mendengar orang membaca Liam Keng diiringi dengan ketukan-ketukan Bokie. Dan kini dia melihat suatu suasana yang lain dari yang biasanya dilihat, dia jadi kikuk dan agak bingung. Apalagi dilihatnya di dalam ruangan tersebut berkumpul banyak sekali wanita-wanita cantik yang berpakaian mewah dan berpasang-pasangan dengan lelaki dari berbagai golongan, bahkan di antara mereka ada yang tengah berpeluk-pelukan genit sekali. Dan ada juga yang tengah makan minum yang ditemani Oeha beberapa orang wanita cantik yang melayani mereka dengan sebentar-sebentar tertawa manis, di samping itu di sudut ruangan itu, tampak sebuah kursi, duduk seorang wanita yang sedang memetik him memperdengarkan lagunya, suaranya merdu merayu. Itulah suasana yang baru pertama kali dilihatnya sehingga Ciu Peltong mengedip-ngedipkan matanya berulang kali, dia mau menduga dirinya tengah berada di tempat yang biasa disebut sebagai sorga. Di mana tampak begitu banyak para dewa dan dewi. Tengah Ciu Peltong mengawasi berdiri bengong mematung di pintu masuk itu, seorang wanita yang cantik dan berusia kurang lebih 20 tahun, telah menghampiri sambil tersenyum-senyum genit. Dan ketika wanita cantik itu sampai di depannya, Ciu Peltong mengendus bau harum semerbak yang membuat pandangan matanya jadi nanar dan kepalanya jadi pusing dengan hati yang berdenyutan aneh sekali. Ah to aku, engkau baru datang? Mengapa tidak segera masuk mengambil tempat sapa wanita cantik itu yang pakaiannya sangat reboh dengan-dengan segala macam perhiasan? Malah dia bukan sekedar menyapa dengan lagak dan tingkah genit, dengan tubuh dimiringkan menyender pada Ciu Peltong, dia telah menarik-narik tangan Ciu Peltong. Hati Elo Obo Antong jadi semakin tidak karuan rasa, tergoncang denyut-denyut tidak henti-hentinya, dia pun bingung sekali. Biasanya dia memang berandalan, dan sekarang di tempat ini justru perasaannya tertindih. Waktu wanita cantik itu telah tertawa dan kemudian membermut sambil melirik katanya, apakah to aku tidak tertarik pada si Yaolin, teratai kecil? Apakah aku kurang cantik? Aku akan melayani kau sampai mencapai puncak kepuasan yang tertinggi to aku. Ayo, kita memilih tempat, nanti jika tamu-tamu lain berdatangan, engkau tidak ke bagian tempat dan hanya bisa gigit jari saja. Ciu Peltong bingung, waktu tangannya diseret, seperti juga seekor kerbau yang dicocok hidungnya hanya mengikuti saja si Yaolin telah mengajaknya ke sebuah meja masih kosong, telah memanggil seorang gadis cilik, memesan beberapa macam makanan dan memesan juga beberapa kati arak. Mendengar disebutnya arak, Ciu Peltong seperti tersadar dari mimpinya, dia cepat-cepat menggoyangkan tangannya, katanya aku tidak minum arak. Apakah toh aku ingin minum teh dari Hang Chiu yang sangat harum? Tanya si Yaolin sambil tersenyum genit. Ciu Peltong mengangguk ragu, dia masih bingung menghadapi suasana seperti ini, matanya juga tidak henti-hentinya melirik ke sana kemari menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya jadi berdenyut-denyut tidak henti-hentinya, di mana pasangan pria dan wanita cantik tengah saling bersendah gurau, sambil tertawa-tawa genit, berbisik-bisik mesra dan suara musik yang mengalum memenuhi ruangan tersebut. Hidangan cepat sekali disiapkan. Beberapa macam makanan yang tampaknya lewat-lewat telah diletakkan di hadapan Ciu Peltong, sehingga si tua berandalan ini tidak malu-malu lagi melahapnya beberapa macam makanan itu sambil memuji-muji akan kelezatan makanan tersebut. Si Yaolin telah menuangkan teh Hang Chiu dan diberikan kepada Ciu Peltong, bahkan cawan itu diangsurkan ke mulut Ciu Peltong melayani dengan genit sekali. Ciu Peltong sendiri jadi kelebakan. Biar aku minum sendiri, biar aku minum sendiri kata si tua berandalan ini. Si Yaolin merenggut genit, katanya, apakah kau jijik pada tanganku, atau aku? Bukan, bukan begitu menyahut Ciu Peltong. Si Yaolin tetap membawa cawan itu ke mulut Ciu Peltong, sehingga Ciu Peltong terpaksa meminumnya beberapa teguk. Begitu meminum teh Hang Chiu tersebut, Elo Obo Antong jadi kaget dengan sendirinya. Ini, ini bukan teh, tapi arah katanya kemudian sambil bibirnya berkecap-kecap. Si Yaolin mengangguk, ya, inilah teh Hang Chiu yang paling harum menyahuti dia dengan tersenyum genit dan matanya mengerling pada Elo Obo Antong, malah telah menambahkan lagi cawan yang telah kosong itu. Apa yang disebut Si Yaolin sebagai teh Hang Chiu memang ternyata merupakan arak dari Hang Chiu yang memang terkenal akan harumnya, karena umumnya arak Hang Chiu merupakan arak simpanan yang telah disimpan puluhan tahun. Ciu Peltong telah didesak lagi untuk minum sampai empat cawan, tapi karena disebabkan kepandainya memang tinggi dan iwekangnya telah terlatih dengan baik. Dengan sendirinya Si U Peltong bisa mengumpulkan arak yang telah diminumnya itu, disalurkan pada ujung jari-jari tangannya dan secara diam-diam arak itu telah dikeluarkan dan mengalir dari ujung jari tangannya ke lantai di luar taunya Si Yaolin. Musik masih mengeluh di ruangan tersebut, dan waktu itu tampak orang berdatangan semakin penuh juga. Sengan sikap yang genit dan manja, Si Yaolin menyender di bahu Ciu Peltong. Dia pun telah berbisik dengan suara mesra, Toh aku, apakah Heng kau tidak mau istirahat di kamar, di sana kau bisa rebah-rebah dengan nyaman dan aku akan memijitmu agar tubuhmu terasa segar. Apa tanya Ciu Peltong kaget. Seketika pipinya berubah jadi merah dan jantungnya berdegupan. Memang sejak tadi waktu wanita ini menyenderkan tubuhnya pada bahunya, Ciu Peltong mencium bau semerbak yang terpancar dari tubuh Si Yaolin. Si Yaolin menggeliat genit, sambil katanya, Jika kau berlambat-lambat, nanti engkau tidak ke bagian kamar. Waktu itu, walaupun engkau hendak rebah istirahat, Toh tidak ada tempat yang layak lagi, paling-paling di atas meja ini. Aku memang tidak ingin istirahat, aku ingin pulang saja kata Ciu Peltong. Namun tangannya dicekal kuat-kuat oleh Si Yaolin. Kenapa ingin pulang, belum juga apa-apa sudah mau. Angkat kaki merengek Si Yaolin. Su Hengku tengah menunggu aku tanda seru menjelaskan Ciu Peltong yang jadi gugup oleh sikap dan lagak wanita ini. Su Hengmu. Di mana dia menunggumu? Mengapa tidak diajak saja agar bersama-sama datang kemari tanya Si Yaolin. Aku tentu bisa memperkenalkan dengan beberapa kawanku. Pokoknya cantik dan menarik. Su Hengku mana mau datang kemari kata Ciu Peltong yang tambah gugup. Jika Su Hengku mengetahui aku telah datang ke tempat ini, tentu aku akan ditegur dan dimarahi. Si Yaolin tertawa. Kau takut ditegur dan dimarahi Su Hengmu tanyanya manja sambil tertawa genit, tangannya tetap mencekal kuat lengan Ciu Peltong, sehingga Elo Obo Antong yang ingin bangun dari duduknya tidak bisa. Tentu, aku sangat menghormati Su Hengku tanda seru. Biarlah nan tidak menyusul kau kemari, engkau tidak perlu gelisah seperti itu memujuk Si Yaolin. Ciu Peltong mengoyang-goyangkan kepalanya berulang kali, dia menggumam gugup, mana bisa mana bisa? Akaha celaka-celaka. Apanya yang celaka? Atau engkau memang sudah tidak tahan ingin dipijip olahku? Ayo kau ikut bersamaku, to aku. Tentu tidak akan celaka lagi. Benar-benar bingung Ciu Peltong menghadapi keadaan seperti ini. Dia memang situa berandalan yang jenaka, tapi sekarang di tempat ini dia seperti kehabisan akal dan daya. To aku merengek siyaulian lagi. Tapi Ciu Peltong yang melihat tamu-tamu yang berdatangan semakin banyak, dan juga wanita-wanita di gedung tersebut tampaknya tidak malu-malu lagi untuk menggandengan dan berpelukan dengan para tamu laki-laki, Ciu Peltong jadi tidak enak melihatnya. Diam-diam dia berpikir, tentunya tempat ini bukanlah tempat baik-baik, karena jika tempat baik-baik, niscaya wanita-wanita itu tidak akan memperlihatkan kelakuan yang melanggar adat-istiadat kesopanan di mana terdapat larangan untuk wanita dengan seorang laki-laki bersentuhan tangan. Waktu Ciu Peltong memaksa agar siyaulian melepaskan pegangannya pada tangannya karena dia bermaksud meninggalkan tempat itu dan siyaulian sendiri tengah merengek-rengek, tiba-tiba datang seorang yang menghampiri. Ciu Peltong melirik. Dia melihat seorang lelaki berumur sekitar 40 tahunan, bertubuh tegap, pakaiannya ringkas, tampaknya dia orang yang mengerti ilmu silat. Bahkan di pinggangnya tergantung sebatang golok. Waktu menghampiri meja Ciu Peltong matanya mendelik memancarkan sikap yang kejam. Siyaulian, loya memanggilmu. Mengapa kau melayani seorang kutu busuk seperti ini tegur lelaki bertubuh tagap itu? Mendengar perkataan orang itu, bukannya marah, malah tertawa terbahak-bahak kegirangan. Ya, ya, memang tepat jika loyamu memanggil nona ini. Aku memang hendak cepat-cepat meninggalkan tempat ini, tapi dia, nona ini justru menahanku saja hilauko. Tolong kau beritahukan pada nona ini, jangan mengganggu ku lebih jauh. Lelaki bertubuh tinggi besar itu telah mendelik, dia telah berkata dengan suara yang tawar, cepat kau menggelinding keluar, anjing buduk. Apa tanya Ciu Peltong? Kau bicara dengan siapa dengan kau? Tapi namaku bukan anjing buduk. Lalu nama apa yang hendak kau pergunakan? Apakah monyet balang? Kura-kura busuk? Atau memang gentong nasi? Bukan, bukan, semuanya juga bukan teriak Ciu Peltong. Aku Elo Obo Antong. Mendengar penjelasan Ciu Peltong, lelaki bertubuh tinggi besar itu jadi tertawa terbahak-bahak, demikian juga halnya siyaulian. Kau, kau Elo Obo Antong? Si tua berandalan tanyalah lelaki bertubuh tinggi besar. Ya, memang begitu sahabat-sahabat memberikan julukan kepadaku, sedangkan namaku adalah Ciu, Ciu Tanda Seru. Ciu apa, Ciu Kui atau Cionon mengejak lelaki bertubuh tinggi besar itu. Kutu busuk tidak punya guna, Aoyol. Cepat angkat kaki tampaknya sudah tidak sabar, sebab tangan kanannya yang besar berotot itu diulurkan, dia bermaksud akan mencengkram baju di dada Ciu Peltong. Sambil mengulurkan tangan seperti itu, dia juga telah berkata kepad Siaulian, Siaulian, pergi kau temui Loya. Loya telah menantikan kau di ruangan sembilan. Siaulian yang rupanya yang sangat kenal dengan lelaki-lelaki itu, kuatir kalau-kalau Ciu Peltong akan disiksa olehnya, maka dengan muka agak pucat telah berkata, Semto Aya, kau jangan menyakiti dia. Waktu itu tangan lelaki tersebut telah menyambat kepada Ciu Peltong dengan tenaga yang kuat sekali. Namun cengkeramannya meleset karena dia seperti mencengkeram belut. Eh, engkau mau main-main dengan tuan besarmu, anjing deladak teriak Semto Aya itu tambah bengis, rupanya dia jadi mendongkol dan penasaran. Malah tangan kanannya yang semula hendak digunakan untuk menghantam kuat sekali ke dada Ciu Peltong. Eit, eit, kenapa mau memukul orang teriak Ciu Peltong kaget. Namun Ciu Peltong tidak berkelit. Pukulan itu jitu sekali mengenai dadanya, menghantam kuat sekali. Seketika terdengar suara jeritan, Siu Lian menutup mukanya dengan kedua tangannya, karena menduga Ciu Peltong tentunya telah rebah di lantai dengan tulang-tulang dadanya yang patah. Sedangkan tamu-tamu yang lainnya juga para wanita cantik yang menjadi penghuni tempat bunga raya tersebut telah menonton keributan tersebut. Waktu Siu Lian membuka tangan yang menutupi mukanya, dia melihat Ciu Peltong tengah mengibas-ngibaskan dadanya, seperti hendak membersihkan kotoran debu pada pakaiannya di dekat bagian dada, masih berdiri segar bugar. Rupanya yang menjerit adalah semto ayah itu, di mana waktu kepalan tangannya meluncur dengan kuat, dia menghantam jitu sekali dada Ciu Peltong, namun yang dihantamnya itu justru kuat dan keras sekali, seperti dia menghantam dinding baja saja, malah ketika itu dia merasakan tenaga menolak yang hebat sekali. Kuat luar biasa sehingga tubuhnya terpental terpelanting di lantai dan tangannya sakit bukan main. Dengan murka semto ayah itu telah merangkak bangun, mukanya merah padam, tangan kanannya telah mencabut goloknya. Dia pun telah menggeram, katanya dengan bengis, manusia keparat, engkau mencari mampus, heh. Terimalah goloku ini dan golok itu telah digerakkan membacok ke arah pundak Ciu Peltong. Siaulian dan tamu-tamunya, juga para wanita-wanita bunga raya lainnya yang menyaksikan keributan tersebut telah menjerit berisik sekali. Mereka ketakutan dan khawatir sekali untuk keselamatan Ciu Peltong. Melihat orang main pukul dan sekarang malah ingin membacoknya, Ciu Peltong jadi mendongkol bukan main. Tapi waktu itu juga timbul sifat nakalnya. Melihat golok menyambar ke arah pundaknya, sama sekali dia tidak berusaha berkelit, melainkan dia mengawasi saja sambil tersenyum. Senyum pada golok yang menyambar. Dan waktu golok telah berada dekat, tahu-tahu Ciu Peltong telah mengulurkan kepalanya maju ke depan dengan gerakan yang cepat sekali, ujung golok itu telah digigitnya. Bukan main mengejutkan semua orang yang berada di tempat itu mereka banyak yang mengeluarkan seruan ngeri. Tapi yang paling terkejut adalah Siaulian, karena dia berada dekat sekali dengan Ciu Peltong, sehingga dia bisa menyaksikan betapa golok itu tadi menyambar ke arah Ciu Peltong, lalu Ciu Peltong mempergunakan mulutnya untuk menggigit golok itu. Siaulian menduga tentu golok itu akan meluncur terus menerobos masuk ke dalam mulut Ciu Peltong dan akan merobek mulut dan leher Ciu Peltong, maka sambil menjerit ketakutan, dia telah pingsan rubuh terkulai di lantai. Ciu Peltong melihat tubuh wanita itu terkulai akan rubuh di lantai, cepat-cepat mengulurkan tangan kakaknya. Dia telah berhasil menyambar lengan Siaulian, sehingga wanita itu tidak sampai rubuh rebah di lantai. Waktu itu, Semto Aya telah mendorong sekuat tenaganya pada goloknya waktu melihat ujung goloknya digigit oleh gigi Ciu Peltong, namun usahanya itu sia-sia belaka, karena sedikit pun juga goloknya tidak bergeming. Ciu Peltong telah menggerakkan kepalanya, dari mana tersalur tenaga dalam, tubuh Semto Aya itu tahu-tahu telah terlontar, celakanya pada goloknya terlepas, tubuhnya terbanting menggelinding di lantai. Dia pun menjerit-jerit kaget kesakitan. Ciu Peltong telah menotok beberapa jalan darah Siaulian. Wanita itu tersadar dari pingsannya dan menangis. Sedangkan Ciu Peltong jadi sibuk membujuknya, jangan menangis, jangan menangis. Biar golok ini kupatahkan agar tidak bisa menimbulkan keributan lagi sambil membujuk Siaulian. Seperti itu, Ciu Peltong telah menurunkan golok itu dan mencekal dengan kedua tangannya. Seperti juga mematahkan lidi, tanpa memergunakan tenaga, golok itu telah dipatah-patahkan oleh Ciu Peltong menjadi delapan potong kecil. Tampaknya ia mudah sekali dan tanpa memergunakan tenaga. Semto ayah yang telah merangkak bangun, tidak berani maju menyerang Ciu Peltong, karena dia menyadari bahwa Ciu Peltong bukan orang sembarangan. Tadi dia telah merasakan betapa lihainya Ciu Peltong. Maka tanpa mengeluarkan sepatah kata, dia telah memutar tubuhnya dan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Siaulian jadi panik sekali, katanya, to aku, engkau harus hati-hati. Semto ayah tentu akan datang bersama kawan-kawannya dan alat negeri untuk menangkapmu. Demikian juga para tamu-tamu lainnya dan para wanita bunga raya itu, telah ramai membicarakan kehebatan Ciu Peltong yang dipuji-puji akan kehebatannya itu. Namun ada juga yang menganjurkan agar Ciu Peltong segera meninggalkan tempat itu untuk menghindari balas dendam Semto ayah tersebut. Mereka menjelaskan juga bahwa Semto ayah itu merupakan orang kepercayaan dari Gui Chiangkun, Panglima Gui, dan di tempat ini Semto ayah itu ditakuti. Tidak ada seorang pun yang berani membantah perkataan dan keinginannya. Biasanya jika benterok dengan seseorang, Semto ayah akan menghadapi sendiri lawannya, tapi jika dia dirubuhkan, tentu udah akan mengajak kawan-kawannya yang terdiri dari para pengawal Panglima Gui itu. Dengan demikian, lawannya selalu berhasil ditangkap dan disiksa. Dasar memang Ciu Peltong digelari Elo Obo Antong, si bocah tua bangkotan yang berandalan dan nakal, bukannya takut atau khawatir, malah jadi tertarik dan girang. Dia justru memeng nakal dan selalu menghendaki keramaian. Mendengar keterangan orang-orang itu, Ciu Peltong malah duduk kembali di kursinya, katanya, Biarlah aku menunggu Semto ayah itu, aku ingin melihat apa yang dapat dilakukannya. Lainnya tidak bisa memujuk Ciu Peltong agar meninggalkan tempat itu. Malah Ciu Peltong telah makan minum sekenyang-kenyangnya, sambil berdongeng mengenai asal mulanya pohon yang liu, asal mulanya ada awan, asal mulanya ada angin, asal mulanya ada hujan, Tentu saja dongeng Elo Obo Antong sangat menarik dan para tamu yang berkunjung ke tempat itu, malah jadi lupa dengan maksud kedatangan mereka. Semua telah memasang telinga baik-baik mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh Ciu Peltong, bahwa mereka seperti lupa ancaman yang bisa datang dari Semto ayah itu. Karena ditanggapi seperti itu, Ciu Peltong terbangun kegembiraannya, dia semakin lupa daratan, sambil bercerita tidak henti-hentinya dia minum teh hang Ciu yang harum itu, yang sesungguhnya merupakan arak yang harum dan cukup keras. Sekarang Ciu Peltong tidak berusaha membuang arak yang telah diminumnya itu lewat jari-jari tangannya, sehingga mukanya dirasakan panas, tipinya itu berubah merah dan dia semakin lupa daratan, semakin bersemangat bercerita. Apa yang dikhawatirkan oleh si Aulian memang terbukti. Semto ayah itu telah datang kembali dengan membawa enam orang tentara negeri yang berpakaian lengkap, semua memiliki paras muka yang garang dan bengis. Mana dia orangnya teriak beberapa orang di antara ke enam prajurit itu, telah membuat semua orang yang tengah berkumpul mendengarkan dongeng yang Ciu Peltong jadi serabutan berusaha menyingkir. Itu dia orangnya, teriak Semto ayah sambil menunjuk kepada Ciu Peltong. Ciu Peltong tertawa sambil bangkit, katanya, engkau yang memukulku, engkau yang membacoku, sekarang engkau hendak menangkap orang. Tangkap penjahat itu, dia tentu bukan manusia baik-baik dan hanya ingin menimbulkan kerusuhan di tempat ini perintah Semto ayah dengan suara nyaring tanpa mempedulikan perkataan Ciu Peltong. Ke enam prajurit itu telah mencabut gelok masing-masing. Mereka telah menerjang maju untuk membekuk Ciu Peltong. Siaulian dan para wanita bunga raya lainnya menjerit ketakutan. Tapi Ciu Peltong manajeri berurusan dengan manusia-manusia seperti itu dengan mudah dia telah mengelahkan setiap bacokan. Malah ketika Ciu Peltong mengebutkan lengan bajunya, ke enam tentara negeri itu telah terpental saling tindih terbanting di atas lantai. Semto ayah semula menduga dengan membawa enam tentara dia akan bisa membekuk Ciu Peltong, yang kelap jika telah dibekuk ingin disiksanya. Namun siapa tahu, ke enam tentara negeri itu seperti halnya daun-daun kering yang berguguran di bumi. Mereka hanya dikebut sekali telah tumbang kalang kabut seperti itu. Ciu Peltong tertawa. Ayo, ayo kemari, kita main-main lagi. Ah memang mengembirakan sekali berseru-seru Ciu Peltong sambil tertawa-tawa gembira. Dia memang tengah kesal dan jengkel karena dia telah mutar kayun sebelumnya mencari kawan kecil yang bisa diajak bermain, namun tidak berhasil, sehingga kini ada kejadian seperti ini, membangunkan kegembiraan hatinya. Dengan demikian, dia memang bermaksud mempermainkan ke enam orang tentara negeri dan semto ayah itu.